Wai anakku kunut subuh itu bid'ah Kalau bid'ah, gak boleh kita ikut Sekarang kalau kita sholat di belakangnya Orang yang kunut subuh Ya kita memperbanyak Baca pujian kepada Allah Bisa kita baca Terus kita ulang-ulang Sampai 10 kali gak ada masalah Bahkan Nabi pernah baca Terus Sebanyak-banyaknya Saat itulah, saat memuji kepada Allah Mereka kunut, biarkan mereka kunut Kita baca pujian kepada Allah Jangan ikut kunutnya dia Kunut subuh itu Ada dalilnya Kunut subuh Terus menulis ada dalilnya Hadisnya, do'if Do'if itu artinya apa? Lemah Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Gak boleh dipakai Tinggi tuh Hadisnya ada Do'if Kalau do'if gak boleh dipakai Bahkan ada sahabat Bertanya Seorang Anaknya dari sahabat bertanya Wahai ayahku Engkau pernah Engkau pernah Surat di belakang Di belakang Rasulullah Abu Bakar Abu Bakar, Umar, Uthman Ali Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya Ai bunaya muhdathun Wai anakku kunut subuh Itu muhdath Apa makna muhdath? Bid'a Bahkan lebih tegas lagi Di sunan nasai Dikajahkan Ai bunaya Bid'atun Wai anakku kunut subuh Itu bid'a Kalau bid'a Gak boleh kita ikut Sekarang kalau kita Solat di belakangnya Orang yang kunut subuh Ya kita memperbanyak Baca Pujian kepada Allah Bisa kita baca Terus kita ulang-ulang Sampai sepuluh kali Gak ada masalah Bahkan Nabi pernah baca Terus Sebanyak-banyaknya Saat itulah Saat memuji kepada Allah Mereka kunut Biarkan mereka kunut Kita baca Pujian kepada Allah Jangan ikut kunutnya dia Tapi kalau dia sujud Wajib ikut Karena kita bermakmum dengan Imam Gak boleh kita menyalahi imam Tapi ketika dia berbuat beda Gak boleh kita ikut bedanya Jelas? Jadi ini udah Masalahnya sudah jelas Jangan nanti dibilang lagi Ini kan masalah khilafiyah Masalah ijtihadiyah Kalau beda Gak ada ijtihadiyah Udah beda ya beda Nanti dibawa lagi Hadis yang gak ada asalnya Iktilafu umati Rahmatun Iktilaf umatku rahmat Kalau gitu kita balik Bersatunya umatku adalah Azad Gak terima dia Karena ini memang Gak ada asalnya Di sini Gak ada asalnya Gak ada Dari nabi Gak ada dari sahabat Gak ada Gak ada asalnya Sama sekali Makanya ketika orang Menyampaikan Masalah ijtihadiyah Bukan Dia lihat dulu Keterangan para Ulama baca hadisnya Jangan disampaikan kepada umat Ijtihadiyah Udah jelas itu beda Aku udah bilang Ijtihadiyah Nanti semua orang bilang Saya melakukan bedanya Ijtihadiyah Yang buka siapa? Yang buka pertama kali Ya usah-usah juga ini Doktor-doktor Dia bilang Ijtihadiyah Artinya apa? Yang lain ngikut Ijtihadiyah Beda Ijtihadiyah Semua Ijtihadiyah lagi Dalil adak Fa'intanazatum Fisya'in Farudduhu Ilallahi Warasuling Kuntum Tu'min Wabillahi Wabillahi Dalam surah An-Nisa Ayat 59 Jika kalian berselisih Tentang sesuatu Sesuatu Dalam masalah agama Kembalikan kemana? Kepada Allah Kepada Allah Kepada mana? Quran Kembalikan kepada? Sunnah Kembalikan Lihat Kalau gak tahu juga Ya tanya Kepada yang Lebih berilmu Fas'alu Aladzikri Inkuntum Lata'alamun Jadi semua itu Harus kembali Kepada dalil Dan keterangan Kita belajar Agama ini Sumbernya dalil Quran Sunnah Jangan kemudian Mengikuti orang banyak Jangan Jangan Kebanyakan orang Bukan ukuran Kita harus tingkatkan Ilmiahnya kita Sebagai seorang muslim Setiap kita ngaji Harus bertambah ilmu kita Bertambah iman kita Bertambah rasa takut kita Kepada Allah Ilmiah itu Ditingkatkan Jangan Sudah kita Nuntut ilmu Sekian lama Dapet gelar Kemudian Sama obrolan kita Dengan orang awam Di warung kopi Benar Bagaimana itu? Gak benar Mestinya gak beda dong Kita punya dalil Hujannya ini dalilnya Ini keterangannya Bukan Ya kata orang banyak Begini Benar gak itu? Gak benar Tingkat ilmiah itu Ditingkatkan Sebagai seorang muslim Dalil Semua kembali Kepada dalil Kepada hujah Bukan kata pendapat Kan kata Syekh saya juga boleh Kok kata Syekh? Lo untuk Udah belajar Bertahun-tahun Mesti bawa apa? Kata dalil Kata Quran Begini Kata hadith Begini Kan Dengernya juga enak Ne'mat Kata Syekh Kata Kiai Kata Ustadz Loh antum ini udah belajar Kok tingkat ilmiahnya Sama dengan orang awam Ngobrolnya Sama orang di warung kopi Beda Kita harus beda Kita udah ngaji Punya kita Punya rujukan Harus punya hujah Dalam kita beragama ini Bukan kata orang Bukan kata orang banyak Ya nanti Kalau gak begini kita Ya begini Itu bukan hujah Dalil kalau hujah itu Bukan kalau gak begini Nanti gimana Kalau kita Umbamanya nih Contoh yang Udah kejadian Kalau kita gak ikut pemilu Nanti begini Itu dalilnya siapa? Orang awam di warung kopi Bukan dalil Bukan hujah Jelas Tingkatkan tuh Tingkat ilmiah Tingkatkan Semakin nyaji Semakin paham Tentang agama ini Semakin meningkat ilmu kita Semakin tambah iman kita Semakin tambah Rasa takut kita pada Allah Gak membolehkan Menggampangkan Masalah-masalah agama ini Gak boleh Meskipun orang banyak Sudah ngomong bagaimanapun juga Gak bisa Saya ngomong makan Contoh lagi Masalah besar umumnya Berkaitan dengan jihad Jihad Masalah besar Berkaitan dengan nyawa Berkaitan dengan darah Berkaitan dengan istri Anak-anak Semuanya Dunia akhirat Gak bisa kita katakan Menurut saya Fatwanya Ya karena orang Diintimidasi Ya wajib jihad Itu gak berhak jihad Kita bicara Para dai Para ulama Gak berhak Mengatakan tentang jihad Atau perintah jihad Yang wajib Memeritakan jihad siapa? Ulil amri Tudukan tuh Jangan menang semangat Semangat Kembali kepada orang awam Tidak lagi mengendahkan dalil Jelas ini Banyak ada orang semangat Ada kejadian di satu tempat Kita jihad Gak bisa jihad Yang mengumulakan jihadannya Ulil amri Yang punya hak Dengan dasar Quran dan sunnah Bukan setiap orang Gak punya hak Sekarang banyak Kita meradakan jihad Mau jihad sama siapa? Memerangin kaum muslimin juga Gak boleh darah kaum muslimin Lebih berharga dari hidup Dari seisinya Bahkan lebih berharga Darahnya kaum muslimin Daripada Kaabah yang mulia Ini perhatikan Kita harus hati-hati Dalam masalah ini Tingkatkan ilmiah kita Belajar kita Harus tambah ilmu kita Jangan tambah turun Tambah ngaji Tambah ngaji Tambah dawa Tambah turun Bukan duduknya Ulama Orang yang ngerti hadis Duduknya sekarang Masih apa? Mantan penyanyi Ini tambah turun Ini kan tingkat ilmiahnya Gak benar seperti ini Gak perfikir dia Ajak dia berfikir yang waras Untuk benar ini Agama bukan main-main Mengajak orang ke sorga Kita ini Bukan mengajak orang ke neraka Bukan hura-hura Bukan tontonan Banyaknya orang Bukan agama ini Jelaskan yang hak itu hak Yang batil itu batil Tauhid-tawhid Syirik-syirik Sunnah-sunnah Beda-beda Kita mengajak orang Kepada keselamatan dunia akhirat Terima kasih telah menonton!